Pongtiku pernah berkata, manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai telapak kakiku, aku tidak akan rela diperintah oleh orang bermata putih atau penjajah Belanda. Siapakah sebenarnya Pongtiku yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Tondo Lepongan, Bulan Tanah Matarik, Alo. Begitulah nama yang melekat pada tanah kelahiran Pongtiku sebelum adanya nama Toraja. Pongtiku sendiri lebih tepatnya lahir di Pangalak, tahun 1846. Ia merupakan anak terakhir dari enam bersaudara. Ibunya bernama Lebo dan ayahnya bernama Karaeng Siambe, penguasa Pangalak saat itu. Akan tetapi, tidak ada sumber yang mampu menjelaskan siapa saja saudara-saudara Pongtiku yang lainnya. Hal ini dikarenakan jika orang Toraja sangat mengandalkan sejarah lisan ketimbang menulis. Ini sejalan dengan catatan perjalanan Van Delors Dredge ketika datang ke Toraja. Dalam catatannya, ia menjelaskan bahwa sangat sulit untuk memperoleh informasi yang bisa diandalkan tentang sejarah Toraja sebelum kedatangan Belanda tahun 1906. Karena orang Toraja tidak bisa membaca dan menulis, sehingga sejarah mereka lebih mudah terlupakan. Hanya sosok seorang Pongtiku yang kemudian dikenal dalam sejarah Toraja, karena perjuangannya menghadapi Belanda. Ayah dari Pongtiku yang saat itu berstatus sebagai penguasa adat di Pangalak, tentunya mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi penurusnya. Sementara itu, Pongtiku adalah salah satu anak yang paling sering diikut sertakan oleh ayahnya dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan masalah kemasyarakatan seperti sengketa adat dan cara-cara penyelesaiannya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri Pongtiku. Selain itu, ayahnya kemudian memberikan nama Pong di depan nama Tiku, yang menunjukkan kastanya sebagai anak kepala suku atau adat, sehingga namanya menjadi Pongtiku. Pangalak, yang merupakan tempat kelahiran Pongtiku, menjadi pusat produksi kopi pada abad ke-19, sehingga ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar Toraja, utamanya dari dataran rendah Bugis. Dengan lingkungan yang seperti itu, Pongtiku muda kemudian tumbuh menjadi anak muda yang enerjik dan juga dekat dengan para pedagang kopi yang sering mengunjungi desanya, sehingga ia dikenal baik oleh para pedagang yang datang ke Pangalak. Inilah langkah awal jaringan kerjasama yang secara tidak langsung dibangun oleh Pongtiku. Hasil dari kerjasama ini pun baru benar-benar terasa pada tahun 1880, ketika terjadi peperangan antara penguasa di Toraja, yakni perang antara Pangalak dengan Barupu. Dalam konflik ini, ia ditugasi oleh ayahnya yang sudah berusia lanjut untuk memimpin Laskar Pangalak. Berbekal dukungan dari para pedagang Bugis, Pongtiku mampu menaklukan Barupu dan ia kemudian diangkat menjadi penguasa Barupu, menggantikan Pak Susu, penguasa Barupu yang kalah perang, sehingga secara tidak langsung Barupu berada di bawah pengaruh Pangalak. Keberhasilan Pongtiku menaklukan Barupu menjadi berkah baginya karena daerah ini memiliki sawah yang banyak dan telah teririgasi dengan baik. Sejak saat itulah, kepemimpinannya mulai diakui oleh pemangku-pemangku adat di Toraja. Ketika ayahnya meninggal, Pongtiku diangkat menjadi penguasa Pangalak. Ia pun membentuk Pangalak Raya yang terdiri dari Pangalak, Barupu dan Awan, Kemudian membangun sebuah sistem pajak yang terorganisir dengan memanfaatkan sawah yang ada di daerahnya. Sebagai penguasa adat, Pongtiku berusaha memperkuat perekonomian rakyatnya dengan meningkatkan produksi serta perdagangan kopi dan meningkatkan persekutuan dengan penguasa Bugis. Tidak berhenti sampai di situ, Pongtiku bahkan mendatangkan orang Bugis untuk mengajar bahasa dan tulisan serta menggunakan senjata api. Bigalke bahkan menambahkan bahwa Pongtiku melakukan korespondensi dengan negara-negara Bugis. Akan tetapi, keberhasilan Pongtiku membangun komunitas kopi di Pangalak dan Toraja, pada umumnya membuat negeri di luar Toraja berkeinginan untuk menguasai perdagangan kopi di Toraja. Kondisi inilah yang kemudian nantinya dikenal sebagai Perang Kopi. Toraja, sebagai penghasil kopi dengan mutu terbaik, menjadi tempat yang diperbutkan para pedagang saat itu. Berawal dari keberhasilan Luwu memegang kendali perdagangan kopi di Toraja, yang kemudian bekerja sama dengan Boneh, membuat kerajaan Sidenreng, yang saat itu juga berusaha menguasai perdagangan kopi, menjalin kontak dengan penguasa Pangalak, Pongtiku. Perang kopi dimulai tahun 1887, ketika pasar kopi Toraja didominasi oleh kerajaan Luwu dan terjadi persaingan antar sesama pedagang untuk merebut sumber kopi. Sementara itu, Pongtiku yang tidak senang dengan dominasi kerajaan Luwu dan mencoba memutus suplai kopi dari daerahnya kepada kerajaan Luwu dengan cara melarang pengiriman kopi dari utara ke Luwu yang melalui pasar Kalambe dan pasar Rantepao. Ia pun menolak untuk mengakui klaim supremasi politik terhadap kerajaan Luwu. Pongtiku yang telah menjalin kerjasama dengan kerajaan Sidenreng kemudian mengirim pasokan kopi kepada Sidenreng melalui rantai tayo dan tiba di pare-pare sebagai pelabuhan utama kerajaan Sidenreng saat itu. Melihat situasi ini, Luwu kemudian meminta pertolongan kepada Boneh dan juga mencari sekutu dalam negeri Toraja. Yaitu, menjalin kerjasama dengan Pong Maramba dari Buntau dan juga penguasa dari Sangala. Akhirnya pada tahun 1899, pasukan ini kemudian memasuki Toraja dan menyerang Tondon yang merupakan kampung dari ibu Pongtiku. Tondon pun kemudian berhasil dirampok dan diambil alih pasukan yang dipimpin oleh peta Ponggawa E dari Boneh. Pongtiku yang saat itu telah berusia 43 tahun tidak tinggal diam melihat kondisi ini bersama dengan sekutunya, Pongtiku segera mengatur siasat bersama kerajaan Sidenreng untuk kembali mengambil alih Tondon. Ternyata hal itu dapat dengan mudah dilakukan oleh Pongtiku. Malam itu juga, Tondon kembali berhasil diambil alih oleh Pongtiku dan memukul mundur pasukan Luwuk dan Boneh yang membuat perang kopi ini berangsur-angsur mulai meredah. Meskipun begitu, pedagang Toraja tetap menjalin hubungan dagang dengan Boneh maupun Luwuk, namun tetap dimonopoli oleh penguasa adat di Toraja. Pertempuran-pertempuran yang terjadi kemudian menyadarkan Pongtiku bahwa ia harus membangun benteng untuk memperkuat pertahanannya dari intervensi pihak luar. Pembangunan benteng pun disesuaikan dengan bentang alam Toraja yang bergunung-gunung. Maka di sisi barat dan timur Pangala, dibangunlah benteng-benteng seperti Lalidong, Buntu Batu, Rinding Alak, Buntu Asu, Tondok, Kado, dan Mamulu. Di satu sisi, Belanda mulai mengendus perdagangan kopi di Toraja setelah kekalahan Boneh pada perang kopi, sehingga membuat Belanda perlahan mulai menaklukkan Luwuk dan kemudian Boneh di tahun 1905. Melalui jaringan perdagangan, tersiar kabar bahwa Toraja akan digempur oleh Belanda dengan tujuan utama ingin memonopoli perdagangan kopi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penguasa adat di Toraja mengadakan musawarah di kediaman Pong Maramba di Tlongkonan, Buntu Pune, Kesu. Dalam kesempatan ini, Pong Tiku turut hadir meskipun dulunya ia sempat berselisih dengan Pong Maramba. Dari musawarah ini, tercapai beberapa kesepakatan yang dikenal dengan Semboyan, Misak, Kada, Dipotua, Pantan Kada, Dipomate. Pong Maramba dan Pong Tiku yang memiliki pasukan paling kuat, ditunjuk untuk menjalankan strategi tertentu. Pong Tiku sendiri diharapkan mampu menjauhkan serangan itu dari rantai Pao dan mengalihkannya ke bukit yang telah dibentengi dengan baik di Panala. Akhirnya, pada 1906, Belanda tiba di Toraja dan dengan mudah menguasai rantai Pao. Setelah itu, Belanda mengirim surat kepada Pong Tiku yang berisikan agar ia tunduk dan menyerah. Namun hal tersebut mendapat penolakan dari Pong Tiku. Pong Tiku bahkan menyatakan siap berperang jika Belanda memasuki daerahnya. Belanda kemudian melakukan penyerangan ke Pangala. Namun tiga kali penyerangan yang dilakukan, semuanya tidak menemukan hasil. Keberhasilan menahan gempuran Belanda tentunya tidak lepas dari kemampuan strategi serta semangat yang dimiliki oleh Pong Tiku. Selain itu, ia juga diuntungkan dalam hal penguasaan medan. Namun keunggulan Belanda di bidang persenjataan, membuat mereka secara penuh mampu menguasai Pangala di bulan Juni 1906. Meski begitu, kondisi ini tidak membuat Pong Tiku menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk melakukan gerilia di Toraja. Kondisi yang semakin rumit, memaksa Gubernur Jenderal Van Hels meminta Gubernur Swart memimpin langsung perburuan terhadap Pong Tiku di bulan Oktober. Serangan ini kemudian menewaskan Ibu Pong Tiku yang kemudian mengubah jalan perlawanannya. Akhirnya, Pong Tiku menerima tawaran genjetan senjata dari Belanda guna melaksanakan pesta pemakaman terhadap ibunya. Sesuai dengan adat Toraja, maka para bangsawan harus dipestakan terlebih dahulu. Upacara Rambu Solo ini sendiri direncanakan akan berlangsung pada bulan Januari 1907. Upacara Rambu Solo terhadap orang tua Pong Tiku telah berlangsung selama tiga hari. Di tengah upacara itu, Pong Tiku telah mengirim pesan kepada Wa Sarurandi Benteng Ambeso bahwa ia akan segera bergabung. Karena itu, upacara ini kemudian dipercepat. Malam harinya ketika jenazah masih berada di Lakkiang, Pong Tiku kemudian terpaksa meninggalkan jenazah itu untuk melanjutkan perjuangannya. Dengan menyusuri hutan pangalak, Pong Tiku menuju buah kayu dan kemudian bergabung dengan pasukan di Benteng Ambeso. Tetapi karena Belanda mengetahui keberadaan Pong Tiku, maka benteng ini kemudian digempur habis-habisan dan membuatnya kemudian meninggalkan Benteng Ambeso dan bergabung dengan pasukan Madika Bombing di Benteng Alam. Benteng ini menjadi satu-satunya Benteng yang tersisa dan menjadi pertahanan terakhir para pembesar Toraja. Benteng Alam kemudian dikepung oleh Belanda dari beberapa sisi. Akan tetapi, strategi gerilya dalam benteng yang cukup luas ini mengakibatkan tujuh kali serangan Belanda mengalami kegagalan berbekal meriam yang mereka miliki. Belanda tidak hentinya membombardir benteng ini. Namun serangan balasan dari Pong Tiku berupa gulingan batu besar dari atas benteng menjadi serangan yang paling ditakuti oleh Belanda. Sampai pada akhirnya, Belanda berhasil menemukan celah memasuki benteng ala dan membabi buta memasuki benteng serta mengejar masyarakat di sepanjang pinggiran bukit. Bigalke kemudian menjelaskan bahwa akibat dari pengejaran itu, lebih dari 900 orang dipaksa dan terpaksa melompat dari atas benteng hingga meninggal di bebatuan yang ada di bawah benteng. Dalam penyerangan ini, Pong Tiku berhasil meloloskan diri dan menuju Pangala. Dengan jatuhnya benteng ala sebagai benteng pertahanan terakhir, maka Pong Tiku tidak mungkin lagi mengumpulkan kekuatan. Namun kondisi ini tidaklah membuatnya menyerah. Belanda sendiri berusaha mencari tempat persembunyian Pong Tiku dan berkat bantuan bekas anak buah Pong Tiku, akhirnya Pong Tiku berhasil ditangkap di Lalikan pada 30 Juni 1907. Pong Tiku kemudian dipenjara di rantai Pau sambil menunggu hukuman yang tepat dari pemerintah kolonial Belanda. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa Pong Tiku akan dieksekusi mati. Pada tanggal 10 Juli 1907, Pong Tiku kemudian diantar ke Sungai Saddam dan diperintahkan mandi di sungai itu. Pada saat ia menyelam, regu tembak langsung melepaskan tembakan ke arah Pong Tiku dan menewaskannya. Dengan wafatnya Pong Tiku, maka Belanda akhirnya mulai mengatur tata pemerintahannya di Sulawesi Selatan, mengingat seluruh wilayah telah berhasil ditaklukkan. Dalam sebuah tulisan sejarah, Pong Tiku pernah berkata, manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai telapak kakiku, aku tidak rela diperintah oleh orang bermata putih atau penjajah Belanda. Atas perjuangannya, Putra Toraja kelahiran 1846 tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2002. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi, itu indah. Terima kasih telah menonton!